Mulai bocor sebelum peluncuran resmi, Xperia 1 Mark 5 akan menjadi ponsel top of the line berikutnya dari Sony. Saat ini terdapat beberapa rumor terkait HP Sony satu ini. Salah satunya, smartphone ini akan mengemas modul zoom telephoto dari LG Inotech terbaru. Lah, kok dari LG? Why? Kabar Sony Xperia 1 Mark 5 bocor menjelang peluncurannya. Berdasarkan sumber terpercaya Sumahu DJs, Geekbench dengan kode nama Sony XT-DT72 yang diasumsikan sebagai lini Xperia 1 untuk tahun 2023 yakni Xperia 1 Mark 5. Skor OpenCL untuk pengujian GPU pada perangkat tersebut mencapai 11.647 poin. Angka ini pada dasarnya dua kali lipat dari skor sebelumnya. Belum banyak bocoran spesifikasi HP Sony Xperia 1 Mark 5. Namun, saat ini telah terlihat sedikit bocoran gambar yang menunjukkan bagian belakang smartphone asal negeri Sakura ini. Di gambar yang terlihat ini, Xperia 1 Mark 5 masih mengusung tiga lensa kamera dengan modul lensa yang lebih besar daripada pendahulunya. Salah satu perubahan penting adalah penghapusan modul fokus 3D ITOV dan sebagai gantinya Sony mengandalkan teknologi pelacakan fokus AI yang diperkenalkan di Xperia 1 Mark 4. Sensor warna legendaris RGB IR yang selama ini menemani lini Xperia juga telah dihapus dari perangkat. Sekarang, lokasi lampu LED flash telah disesuaikan. Ditaruh di dalam kotak frame kamera. Berbeda dengan Xperia 1 Mark 4 yang LED flashnya diletakkan di luar frame kamera. Terdapat pula mikrofon baru yang ditambahkan di bagian belakang ponsel bersebelahan dengan LED flash. Komposisi ini serupa dengan yang digunakan di Xperia Pro-i dengan harapan bisa merekam suara video vlog secara maksimal. Bocoran spesifikasi rumor lain terkait HP Sony Xperia 1 Mark 5 berasal dari Z-Box yang merupakan leaker Xperia yang populer. Menyatakan bahwa tim kamera Sony mungkin akan menggunakan modul zoom telephoto optik LG Inotech. Teknologi ini menawarkan manfaat ganda untuk memberikan perbesaran 4x hingga 9x. Yang di seri sebelumnya Xperia 1 Mark 4 cuma bisa ke 3,5-5x optical zoom secara continuous. Oke, sekarang kita bahas zoom telephoto optik dari LG yang rumornya akan dipakai oleh Xperia 1 Mark 5. Di ajang Consumer Electronics Show CES 2023 5-8 Januari 2023 di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, LG via LG Inotech perusahaan dikabarkan mengumumkan modul kamera terbaru buatannya yang memiliki fitur telephoto mumpuni. Modul kamera tersebut diklaim memiliki pembesaran optik atau optical zoom yang bisa berpindah antara modul pembesaran 4x hingga 9x. Dengan begitu, modul kamera telephoto ini berbeda dengan kebanyakan modul kamera sejenis yang ada di pasaran saat ini. Untuk diketahui, kebanyakan smartphone yang ada di pasaran saat ini menggunakan hybrid zoom, yakni perpaduan antara pembesaran optik dan digital. Untuk beberapa smartphone, biasanya menggunakan kamera tunggal dengan zoom optik 2x, 3x, 5x, atau 10x. Sebut saja seperti modul kamera di Pixel 7 Pro yang hanya punya 5x optical zoom, atau Galaxy S22 Ultra yang punya 2 kamera telephoto 3x dan 10x optical zoom tanpa kemampuan mode pembesaran optik secara fleksibel. Namun, optical zoom di smartphone tersebut umumnya memandukan digital zoom 2,5x, 4,5x, atau sebagainya di tengah-tengah optical zoom. Walhasil, resolusi gambar yang dihasilkan biasanya akan menurun. Nah, modul kamera yang dikembangkan oleh LG nantinya diklaim akan memiliki akuator atau penggerak zoom yang berfungsi untuk melakukan pembesaran optik yang mulus atau continuous tanpa perantara pembesaran digital. Hal ini memungkinkan kamera smartphone memiliki mekanisme kerja layaknya seperti fitur telephoto di kamera profesional atau DSLR. Hanya saja, LG menggunakan suatu trik. Lantaran bodi smartphone sejatinya tidak bisa menampung modul kamera telephoto yang standarnya memanjang ke depan. Sama seperti modul kamera telephoto di smartphone kekinian, LG menggunakan teknik melipat lensa alias folded lens yang mengandalkan banyak prisma kaca. Secara teknis, cahaya yang masuk ke dalam lensa kamera dipantulkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan efek pembesaran optik pada gambar yang dibidik. Mekanisme kerja modul kamera telephoto ini mirip dengan kamera periskop yang ada di kapal selam. So, untuk bagian kamera ini bisa dipastikan akan banyak upgrade dari lini Xperia 1 Mark V nantinya. Selain itu, pembocor Xperia Z-Box juga menawarkan perkiraan spesifikasi lain yang mungkin akan tersemat pada Sony Xperia 1 Mark V nantinya. Perangkat ini dikabarkan akan hadir dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 dan RAM 16GB untuk dukungannya. Penyimpanannya kemungkinan berada pada opsi 256GB dan 512GB. Sementara, sistem kamera utama rumornya akan memiliki besaran resolusi 48MP wide, 12MP ultrawide, dan 12MP telephoto. Selain bocoran gambar dan spesifikasi, kabarnya perusahaan akan berencana untuk mengumumkan HP Sony Xperia 1 Mark V di MWC Barcelona 2023. Acara tersebut dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 27 Februari dan berlangsung hingga 2 Maret mendatang. Oke guys, begitu aja ya tech news rumor tentang Sony Xperia 1 Mark V. Itu masih sebatas spekulasi. Apakah benar? Semua kita juga kurang bisa pastikan. Kita tunggu aja. Tapi yang pasti, keperadaan Xperia 1 yang sudah masuk ke seri Mark V harusnya memberikan gebrakan yang baru. Sony jelasnya harus sudah belajar akan kelemahan dan kekurangan produk sebelumnya. Bisa memberikan fitur-fitur yang inovatif tapi yang benar-benar bisa digunakan tanpa adanya kendala. Serta berguna menghasilkan user experiences yang berbeda. Minimal bisa mendekati kemampuan smartphone flagship lain yang sudah punya pasar yang mapan di tahun 2023. Untuk harga gimana? Hmm, pastinya mahal ya. Jangan mimpi cuma 10 jutaan, apalagi dapet charger. Saya Vanila dari Tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye guys!